Tapi ketika ditanya, gak pada pengen selama hidup kayak gitu. Dan sering cerita sepres, ada yang bahkan untuk bisa tidur pun harus minum obat tidur, kalau gak bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Yunda, oke. Oke, kau sama kata Yunda gimana nih? Lagi viral nih sekarang nih, sebenarnya Ustaz Ganteng bisa membawa kaum muda gitu nih untuk lebih dekat kepada Allah gimana nih? Bisa ngubah orangnya Allah, ini juga bukan kesuksesan, tapi ujian. Sukses sama satu, kalau udah nyampe surganya Allah. Kalau lagi kayak gini mah malah bisa tergelincir. Kalau makanya ujiannya bukan kesuksesan justru. Mohon doanya ya buat semuanya, mudah-mudahan bisa lewatin ujian. Oke, tapi gini mana maksudnya? Banyak gak sih anak-anak muda sekarang tuh ya maksudnya curhat sama koko sendiri gitu. Soal ada apa mungkin di DM gitu atau gimana gitu kok. Alhamdulillah banyak, baik yang bertanya, baik yang cerita masalahnya. Bicem duit ya. Bahkan sampai ada yang begini cemdui. Kadang-kadang nangung-nangung ya sekalinya DM, pinjem duit dong berapa ratus juta. 300 juta. Semoga Allah mampukan lah ya. Tapi ya sedang diuji setiap hamba oleh Allah dengan masalahnya masing-masing. Tapi ketahui lah semua ujian itu sedang mendekatkan kita kepada ampunan dan surga nyawa. Jadi tetap semangat lah buat semuanya. Oke. Maksudnya awal mulanya gimana sih kok bersebusten? Misalnya bisa dikenal teman-teman masyarakat gitu. Maksudnya yang uji ya. Awalnya mah bikin TikTok. Bikin TikTok iseng. Karena sudah banyak dukungan dari teman-teman. Karena di sana ya orang ngaji belum tentu sepekan sekali. Sedangkan lihat TikTok, lihat neksos itu setiap hari. Bahkan bisa jadi setiap jam. Maka peran pemikirannya kan di situ. Di sana ada yang ngajakin maksiat. Kalau di situ juga gak ada yang ngajakin ke yang baik-baik. Ya nanti kasihan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya bikin. Atas ibu Allah baru bikin sebelumnya. Ya udah tau-tau segitu. Followernya itu paling baru berapa bulan. Bagi sekitar 5 bulan. Mendalami ilmu agama itu dari kapan sih kok sebenarnya atau gimana? Jujur waktu pulang dari Thailand aja. Itu dari 2017. Dengan para guru-guru di Banggore. Masya Allah semoga bisa jadi panggir. Tapi mungkin tempat dan sosok yang diketahui publik. Salah satunya di Darutauti itu tempatnya Algi. Oh di tempatnya Algi. Terus itu sempat mondoknya. Nyantri sampai sekitar 2 tahun. Oke. Kalau Kehidari mah istri. Istri. Istri oke. Teh. Iya iya maaf maaf. Teh gimana nih? Ada kejelasan tuh saya lihat. Raginya kan nih ganteng nih terus disukain banyak. Wanita-wanita gitu Teh gimana ya Teh? Alhamdulillah aku gak ada perasaan jelas sama sekali ya. Karena emang guru tuh selalu ngingetin bahwasannya diri kita sendiri aja bukan milik kita. Apalagi ketika kita punya suami Allah diperkat ilmu. Berarti kan dia punya amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah rumah jadi manfaat gitu. Karena kan dikatakan kalau menurut kepercayaan muslim. Dalam salah satu hadis yang sama ya Bu Yang. Ya. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah ketika aku melihat suamiku diuji ada ilmu. Diberikan amarah ilmu ya. Biarin aja gitu. Maksudnya jadi manfaat buat orang. Malah aku seneng. Kayak gitu. Gak ada perasaan jelas ya. Intinya mah kalau ketika suaminya gak macem-macem. Kita juga tenang gitu ya. Jadi wakil gue gak kena ngeladih ini. Dan bahkan kita suka ngeliat barang. Eh liat nih lucu jadi lucu-lucuan aja sih. Jangan deng-deng gini nih. Insya Allah. Kan sudah rajak foto gitu. Tapi kan biasanya saya suka gak sengaja deket-deket atau gimana. Malah aku yang disini aku yang fotoin. Kalau aku malah gitu. Aku tuh dari awal apa ya. Lempeng weh gitu. Maksudnya nyari apa sih gitu ya. Kalau misalnya terlalu cinta sama mahluk juga. Ya dia juga bukan punya kita gitu. Punyanya Allah dan punya umat gitu ya. Jadi harus mudah silahkan aja. Yang selama beliau bisa jaga diri. Jaga amanah. Jaga hati. Ini aku termasuk. Nah jaga dirinya tuh gimana teh? Ada batusan ya pasti tiap keluarga beda-beda ya. Misalnya kamu tidak boleh begini ya gitu. Atau gimana tuh. Oh enggak. Aku bukan termasuk yang kayak gitu ya beliau. Gimana teh? Kalau diikut syariah tombolnya. Kalau aku cuma satu. Aku gak pernah bilang kamu gak boleh gini ya. Gak boleh gitu enggak. Cuma satu aja. Yang penting jangan pernah ngelanggar syariah tombol. Syariah tombol itu kan udah banyak banget ya. Ibarat kalau misalnya selingkuh itu kan udah melanggar. Kalau misalnya chattingan itu kan udah melanggar. Jadi cukup satu kalimat aja. Jangan melanggar semua. Kalau kamu udah. Ini kalian masih muda-muda? Apa menikah muda? Iya. Kalau beliau gak menikah muda. 27 muda. Oh. Nikah umur 27. Jadi istri 22. Aku 22. Tapi tampangnya kayak masih remaja. Tapi sekarang sudah dikaruni keturunan. Mohon doanya. Udah berapa lama teh menikah malam? 4 bulan. Oh. Insya Allah. Mudah-mudahan doa-doa dari. Amein, amin. Semoga segera ya teh. Amein. Melihat. Ada gak sih kok maksudnya wanita-wanita yang agak resenya mengganggu? Oh itu maka aku. Gimana maksudnya? Kami ada juga. Ke aku sih kalau itu. Itu mah hampir tiap hari teh. Aku nerima DM. Atau kalau aku live juga langsung pas live gitu. Kadang jadi kayak ngejulitin akunya. Ya biasa kan. Ngejulitin akunya. Ngangkat beliaunya. Jadi kayak ya pokoknya yang lebih agak tekanan ke aku sih sebenarnya. Kalau beliau mah lebih banyak fans. Kalau aku jadi lebih banyak hatersnya. Iya kan. Iya. Karena kan mungkin berharap sampai ada satu titik. Aku sampai cerita sama Ustadz ya. Sama Ustadz Soehedi. Aku sampai cerita. Ada DM dari Ahwat. Dia bilang kayak gini. Teteh. Teteh kan udah paham ilmunya ya. Teteh belajar agama. Boleh tidak? Teteh berbagi suami. Teteh paham itu boleh katanya gitu. Ya aku jawab aja. Memang itu dibolehkan di dalam Islam. Cuman kalau kita baca full ayatnya. Kelanjutan ayatnya. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil. Bukan cukup satu saja. Silahkan tanya ke Deniz. Dia mampu adil atau tidak? Oh. Udah dilatih di Thailand. Udah biasa. Perempuan di sana sama di sini kan beda ya. Di sana lebih kebukaan. Lebih awal. Karena udah pernah lihat yang di Thailand kayak gitu. Jadi ngeliat yang di sini. Biasa aja. Oke. Lagian ya. Oke. Allah kasih hatinya ke Yunda. Insya Allah. Berarti tinggal di Thailand atau gimana nih? Bisa ke Indonesia maksudnya gimana? Dulu di Thailand kan guru-guru yang kasino itu. Nah itu di Thailand bener-bener di Thailand. Bukan di Indonesia. Di Thailand 3 tahun lebih ya di situ. Dan baru pulangnya 15 Maret itu 2017. Dari itu baru mulai tinggal di Indonesia lagi. Baru belajar agama. Benar-benar di sini. Ngurusin kasino. Kasino. Iya. Karena tadi Thailand jadi bandar gigi. Jadi kan berhubungan langsung sama orang Hong Kong. Orang Thailand bisa bahasa Hong Kong. Bahasa Mandarin Thailand. Kau berarti ini kan panggilnya kau kau berarti mualap atau bagaimana? Atau? Iya darahnya Cina. Tapi yang walaaf ayah dua. Oh berarti Islam kecil ya? Tapi tidak menjalankan syariat gitu? Iya karena sempat di kasino gimana? Kehidupan kelam di kasino terus bisa hijrah ya sebutannya gitu ya? Gimana coba? Ya titik baliknya apa sih kok? Titik balik. Di saat semua yang kata orang sumber coba hajan udah nyobain semua. Udah punya semua. Tapi malah kan gitu aja garing banget. Mungkin kalian pernah makan sampai kenyang banget. Terus masih ada yang ngasih nasi kotak lagi? Semangkat atau biasa aja? Biasanya juga banyak. Makan lalu you can eat gitu. Lima menit pertama langsung coba udah satu jam. Ngeliat dagingnya juga malu. Jadi disana udah nyampe di tingkatan ngerima duit berapa bulu juta sehari. Ya apa sih kok malah biasa aja. Dan para bos-bos yang kami kalau ngobrol disana. Yang beberapa sebagian dari mereka lebih tinggi. Sampai miliaran lebih banyak. Tapi ketika ditanya kenapa ada pengen selama hidup kayak hidup. Dan sering cerita stress. Ada yang bahkan untuk bisa tidur pun harus minum obat di cuur. Kalau enggak bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Kalau memang itu udah jadi sumber kebahagiaan dan kehidupan yang benar. Kenapa ada yang kayak begitu? Maka pasti. Berarti pasti ada yang salah. Berarti bukan untuk ini saya disitakan. Maaf kok di kasino itu sebagai apa? Dua tahun pertama sebagai IT. Yang di tahun yang terakhir, tahun yang ketiga sebagai salah satu owner. Oh milik kok? Dari judinya. Bukan ini lagi. Kalau pekerja tapi. Terus? Jangan tulis orang menang kalah itu saya jujur. Iya. Bisa diceritakan. Tadi kan analogi doang kok. Cerita sesungguhnya pas. Apa yang membuat pokok ibaratnya. Apa ketemu Yunda kah? Yang membuat pokok ibaratnya. Jadi belum ya teh. Jauh banget. Kalau aku ketemu sama dia itu beliau udah benar-benar punya hafalan Quran. Dan sudah seperti kita muslim bahkan lebih luar biasa kalau menurut aku. Jadi tadi sampai momen tadi ya udah garing sama semuanya. Padahal dikira itu dulu sumber kebahagiaan. Lama-lama sampai tidur gak bisa lama. Paling lama hanya 3-4 jam terbangun karena kebisa atau maybe buruk. Karena kalau-kalau bangun juga langsung cek telepon, cek saldo. Duit perasaan masih banyak. Tanya kenapa menurut kita. Ketemu sama lingkungan mereka untuk bahagia itu harus ketergantungan dengan obat-obatan. Meskipun luang sebanyak apapun. Sampai akhirnya pokoknya sudah menyempulkan. Ini gak bisa jadi intrusis. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan akhirnya ketemu Teteh? Ketemu pulang, tobat, belajar ngaji. Salah satu tempat ngajinya di pesantren Darutohi tempat haji. Satu lagi. Apakah pokok termasuk gangster dari itu enggak? Maksudnya kan kalau owner lokasi ini itu kan ada yang gangster-gangster. Sebutan dari orang aja sih. Di dalamnya yang lucu-lucu juga ada. Yang jahat ya. Jujur ya. Ketika ada orang yang nyuri dari company kita, dari perusahaan kita. Ya memang harus dikasih efek cerah ya. Hukuman. Dan ada yang harus dihukum. Ada yang dipenjarakan. Atau yang dipukul atau apapun. Tapi itu mah kebijakan dari teman-teman aja sih. Tapi kalau dibilang sih gangster apa enggak, enggak ke seperti kayak yang di film-film gampang bunuh orang, nembak-nembak gitu. Enggak kayak gitu. Kami mah kesana niatnya, ya nyari duit. Walaupun dari bisnis yang haram. Dan bukan sampai yang kemana-mana bawa pustol. Gaya-gayaan juga. Enggak nyampe kayak gitu. Tapi memang dia. Bisnisnya ngelanggar hukum dan berurusan dengan hukum ya iya. Berarti sama saya, sekarang salibas itu sudah tidak berhubungan lagi dengan Casino atau? Udah enggak ada sama sekali. Tapi paling kalau teman-teman yang dulu pernah kerja di sana. Atau bahkan ada yang masih kerja. Ya masih kadang ngobrol-ngobrol karena ada teman aja. Kadang mereka justru nanya-nanya. Kok bisa sih kayak gitu? Pengen kayak lu juga tuh kan. Cuman kalau gue pulang gimana nih buat uang susu, popok, anak istri. Ya masih takut ke arah sana. Terus banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak yang mohon doa aja. Terima kasih banyak. Terima kasih.